Intro Ada band Yup, band yang satu ini bisa dibilang band paling romantis dengan lirik-lirik lagunya yang mampu menyenduh hati dan bisa pula disejajarkan dengan band Peter Pan kala itu Dahulu band ini beranggotakan 5 personil yaitu Ibrahim Imran atau yang biasa di Sapa Baim berposisi sebagai vokalis sekaligus gitar ISO pada posisi keyboard dan backing vokal Krishna Balagita posisi keyboard Suryandika saja diberata berposisi bass dan EL posisi drum Nah, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya seperti biasa yang belum subscribe Yuk, kita tekan tombol subscribe, like, komen, dan share Di awal terbentuknya ada band Ada band adalah sebuah grup musik yang berasal dari Jakarta, Indonesia Grup ini awalnya didirikan oleh Suryandika saja di Berata, Ibrahim Imran, Krishna, Balagita, ISO, Eddy, dan Elif Seperti pada umumnya band-band lain yang bermula dari hobi bermusik hingga semua personil sepakat untuk membuat band Nah, kala itu mereka sebelum membentuk band ini mereka tergabung dalam B290 yang kerap bermain di cafe atau hotel secara rutin Nama B290 diberikan pada saat mengisi acara di Radio Prambors kala itu Dengan kesepekatan bersama akhirnya tahun 1996 ada band terbentuk Selang setahun album perdana ada band berhasil dirilis tahun 1997 bertajuk seharusnya dengan lagu andalan yang sama dengan judul albumnya menjadi hits pada waktu itu Setelah album pertama dirilis entah apa alasannya ada band Pakum selama 2 setengah tahun dan mereka kembali dengan album kedua berjudul Peradaban tahun 2000 Salah satu lagunya berjudul Oh Sukses di pasaran sampai terjual lebih dari 200 ribu kopi BMG Musik Malaysia juga menawarkan untuk mempromisikan mereka di Malaysia Namun sayang setelah album ini rilis ISO dan EL memutuskan hengkang Setelah itu Ramayaya Muktio masuk menggantikan EL sebagai drummer Di bulan Maret 2001 ada band mengeluarkan album ketiga mereka dengan judul Tiara dan sebagai lagu hitsnya Tiara Seribu Bayang, Salahkah, dan Belenggu dan Cinta Album ini sangat menelajit di bulan tika musik tanah air hingga sempatut ke berbagai daerah di Indonesia tapi sayang keretakan di band ini muncul lagi yaitu Baim sebagai vokalis memutuskan untuk keluar dari band ini sampai-sampai ada band dikabarkan sudah bubar selepas keluar dari ada band Baim kemudian bersolo kalir hingga di tahun 2002 semenjak keluar dari ada band yang bertajuk Fresh adalah Ajari Aku Bercinta yang menjadi jawara di album tersebut terbukti Baim yang nyaman dalam bersolo karir mendapat apresiasi dari ajang penghargaan AME Award tahun 2004 sebagai penyanyi solo terbaik kategori pop alternatif kembali lagi ke pembahasan ada band setelah lama pakum dan diisukan bubar ada band kembali dengan bentuk formasi yang baru yaitu Doni Sibarani masuk sebagai vokalis dan Marshal Surya Rahman pada gitar ngomongin soal Doni Sibarani pria berdarah batak ini mengawali karirnya bukan sebagai vokalis band ternama Doni yang sejak kecil dibesarkan di Surabaya ini dunia tidak pernah terpikir akan menjadi musisi menempuh pendidikan di perguruan tinggi ia sempat menjadi penyanyi di beberapa kafe di Surabaya itu pun bukan keinginan pribadinya melainkan ajakan dari teman-teman kampusnya mendengar ada band mengadakan audisi untuk mencari vokalis bahasa peninggal Baim Doni mengikuti audisi tersebut dan terpilihlah sebagai vokalis Doni resmi bergabung dengan ada band pada album Metamorphosis yang dirilis pada tahun 2003 di dalam album ini terdapat lagu hits mereka antara lain seberkas kisah lalu masih sahabat kekasego dan manja di awal tahun 2004 band ini terkena musibah yaitu Rama Drummer mengalami kejelakaan dan terpaksa ia memutuskan untuk berhenti sebagai penampung drama ada band pada tahun ini pula ada band mengalami sedikit masalah karena salah satu album yang dipelajak digunakan oleh fiak yang tidak bertanggung jawab sebagai soundtrack visi di porno di periode ini ada band menjadi grup band tersukses dengan berhasil mendapatkan penghargaan dari hasil penjualan 600 ribu kopi album mereka 6 bulan kemudian juga mereka mendapatkan penghargaan Quadruple Award atau penghargaan karena mendapat 4 kali platinum pada tahun ini pula ada band menjalankan tournya bersama Ari Lasso ke 33 daerah di Indonesia album Pemanti Club Saudi 12 lagu yang masih bertemakan cinta disini ada band bekerja sama dengan EMI Musik Indonesia di bulan Juni tahun 2006 ada band menggelar konser yang pertama kalinya di Brunei Darussalam bersama Pani dan pada tahun ini pula lagu yang berjudul Haruskah Kumati sempat bertahan di charge satu versi MTP ampuh selama tujuh ungu berturut-turut di album Cinema Story 2007 ada band menyumbuhkan 12 lagu 6 diantaranya merupakan lagu terbaru mereka yang dibuat berdasarkan skrip skenario dari film terbaru Motivation Plus yang berjudul Selamanya film tersebut antara lain dibintangnya oleh Dimas Seto, Julie Estelle, dan Masayu Anastasia lagu Nyawa Hidupku dan Akal Sehat dijadikan single andalan mereka di album ini pada bulan Maret tahun 2007 ada band sempat merilis ulang single Manusia Bodoh dengan menghadirkan Demkos sebagai bintang tamu album yang dirilis pada tahun 2008 berjudul Harmonious berisi 11 lagu baru dengan hit single baiknya dan pemain cinta tapi pada album terbaru ini lagi-lagi ada band harus kehilangan satu personel lagi yaitu Krishna Balagita walaupun ada band tetap menyanyikan lagu-lagu romantis rasanya masih ada yang kurang sampai tinggal Krishna dari ada band album terbaru ada band di tahun 2009 ini berjudul Mystery of Musical berisi 7 lagu baru dan 5 lagu yang diambil dari album Cinema, Story, dan Harmonious dengan single Pemujamu meskipun cuma bertiga band ini mampu menghadirkan musik yang bertema cinta dengan warna yang berbeda dari album-album sebelumnya di tengah lesenya industri musik saat itu album ini masih bisa terjual sebanyak 100 ribu copy selama 7 tahun tanpa drummer ada band akhirnya merekrut Adi untuk mengisi formasi tersebut mereka kemudian merilis album ke-11 pada 2011 dengan judul Empathy 2013 ada band merilis album Masa Demi Masa dengan single andalanya Intim Berdua lagu ini hadir dengan konsep yang baru karena disini mereka menggandeng repot Mansem Munte Doni yang sempat istirahat sejenak dalam perkulihannya dikarenakan harus fokus dengan Anda Band akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kembali pendidikannya alumnus Universitas Air Langga Surabaya ini berhasil menyendang gelar sarjana hukum hingga pada November tahun 2017 Doni mengikuti jinjak Baim dan memutuskan untuk hengkang dari Band yang sudah membesarkan namanya itu sebelum hengkang pria kelahiran Surabaya ini terlebih dulu membicarakan kepada personel lainnya dan ia mengatakan alasan Doni menghengkang adalah untuk fokus pada bidang kerohanian yang ia tekuni pada penghujung tahun 2016 Doni sebenarnya sudah mempersiapkan kepergiannya dari ada band terbukti ia sudah merampungkan album perdana rohaninya dengan judul Kutindikan Dirimu pada tahun 1996 tersebut Keberadaan Doni sebagai pokalis baru membawa nuansa berbeda di band tersebut Doni membuat ada band menjelma menjadi band yang romantis dengan lirik-lirik menyentuh hati Terbukti setahun kedatangan Doni ada band berhasil masuk menjadi nominasi AMI Award Tahun 2003 dalam 4 kategori dan Clear Top 10 Award Tahun 2003 dalam 3 kategori Serta mendapat banyak berbagai penghargaan bergensi lainnya Tercetat selama keberadaan Doni di ada band 11 album termasuk album kompilasi telah dihadirkan memanjakan telinga para pecinta musik Tanah Air Dalam album tersebut Doni membawakan 9 lagu dimana diantaranya berisi lagu-lagu terbaru Rohani Lagu ini termasuk salah satu ciptaan Doni selama berkarir di ada band Dilanjutkan dengan lagu haruskah kumati juga sempat bertahan di cat satu versi MTP ampuh selama 7 minggu berturut-turut Ini menjadi bentuk tanggung jawab saya ketimbang nanti saya juga jadi beban buat teman-teman saya Makanya saya mengundurkan diri Tentunya hak setiap orang untuk menentukan pilihannya masing-masing demi meraih kesuksesan yang belum tercapai Menjadi lebih nikmat terlihat bila kedua mantan pokalis tersebut kemudian berkolaborasi di atas panggung bersama ada band Hah patut dinantikan Oke sekian sejarah singkat ada band yang sudah kita ketahui bersama Dimana selama masa jaya hingga kini para power soundnya ada band terus berganti Semoga ada band bisa up kembali dan bisa meramaikan asana permusikan Indonesia Oke see you Bye 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 Terima kasih.